hai oke baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke silahkan yang giliran presentasi silahkan Hai Oke baik bak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi disini kami akan menjelaskan terkait program assembly untuk beberapa perhitungan aritmatik jadi yang nomor satu itu akan dijelaskan oleh Kirza silahkan baiklah bentar Pak hai 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 pembakar di sini saya ijinkan skin ya Pak Ya silakan apakah sudah masuk pak sudah silakan baiklah disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aritmatika rumus segitiga di dalam program assembling pertama disini ada bagian untuk section data section data sendiri itu yang dapat kita tahu seperti input atau variable guna memasukkan apa namanya beberapa data untuk dilanjutkan ke dalam sintaks di dalam section text ini lalu bagian section text itu terdapat beberapa sintaks seperti move ada imul juga ada idip ada juga add segala macam dan sub itu mempunyai fungsi masing-masing disini saya punya rumus untuk segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi dua disini saya memberi variable untuk alas sendiri yaitu adalah 10 lalu untuk tinggi sendiri ada 2 sedangkan untuk yang kita cari itu adalah luas jadi disini kita kasih angka 0 yang pertama kita masukkan move itu untuk variable a lalu kita kali itu dengan memasukkan imul yaitu dikali a move x a dikali imul t lalu gunanya imul ini aja karena nanti bakal mengkali a kali t nya dulu karena itu hitungannya seperti di dalam kurung lalu terakhir baru dikali idip yaitu dibagi dua disini saya langsung memberi angka dua karena sesuai dengan rumus segitiga itu kalau ada angka tetap yaitu dua terakhir kita untuk apa namanya minta untuk di print bagian move yang l itu yang kita cari itu luasnya lalu ini integer 1 sesuai kemarin lihat yang di bagian Pak Uriza kasih yang dikasi apa 09 itu lalu kita assembly lalu kita lihat hasilnya jadi benar ya kurang lebih alas kali tinggi bagi dua itu 10 dikali dua bagi dua itu hasilnya 10 mungkin sekian dari bagian saya Pak iya mungkin bisa dilanjutkan ke Faiz jadi untuk nomor dua akan di dalam oleh saya sudah terlihat sudah terlihat sudah oke sudah oke jadi untuk penjelasan program ini dari kami sangat mengikuti dari yang contoh K09 kemarin Pak jadi ada seksi data sama seksi teks nah jadi pertama-tama karena ini soalnya jadi soalnya ini adalah menghitung keliling menghitung keliling persegi panjang jadi dua kali panjang kali lebar panjang tambah lebar jadi disini ibaratnya ada dd dd itu define double word seperti yang dicontoh K09 untuk menyimpan data 4 byte integer jadi kami ada variable k v dan l disini untuk panjangnya di define sebesar 4 lebarnya di define sebesar 2 nah kemudian untuk awal mulanya kita memindahkan si p ini ke dalam register eax dengan instruksi move kemudian dari eax ini ditambahkan apa namanya variable l dengan menggunakan instruksi add jadi dari si eax ini apa maksudnya kan kalau instruksi add itu parameternya apa namanya destination koma source nah jadi source nya ini dari l nah l ini ditambahkan ke dalam eax jadi kita mengerjakan yang ini terlebih dahulu kita tambah l kemudian kita kalikan dengan 2 menggunakan instruksi emul jadi karena emul ini hanya menggunakan 1 parameter jadi emul ini hanya memasukkan parameter berupa pengalinya jadi si emul ini akan mengalikan 2 ke dalam register eax nah kemudian dari eax ini dimasukkan ke dalam variable k menggunakan instruksi move kemudian untuk integer 1 ini adalah untuk mencetak nilai dari register kemudian ada instruksi hard source kemudian kita assemble jadi disini untuk register nya ke reset kemudian jika kita jalankan saya clear dulu dan jika kita jalankan maka hasilnya adalah 12 karena panjang tambah lebar sama dengan 6 lalu 6 dikalikan dengan 2 maka hasilnya adalah 12 jadi 12 ini juga masuk ke dalam register eax mungkin seperti itu dari saya nomor 2 akan dilanjutkan oleh jenny oke silahkan ya sebelumnya mohon maaf share screennya dari faiz karena laptop saya ini tiba-tiba not responding ya silahkan jadi untuk soal untuk soal nomor 3 menghitung determinan b kwadrat dikurangi 4x a x c nah pertama ini untuk penulisan section data bisa disesuaikan inputnya contohnya disini kemarin saya coba untuk a nya itu 1 b nya 3 dan c nya 2 kemudian dilakukan ke section text nya yaitu implementasi rumusnya yang pertama itu move eax b kemudian untuk kwadrat karena karena itu kwadrat maka digunakan imul untuk pengali selanjutnya ada sub atau substrak untuk pengurangan dan setelah dilakukan pengurangan dilakukan 4x a x c kemudian hasilnya dimasukkan ke d namun dari hasilnya setelah di assemble dan di run ternyata masih salah coba boleh di run dulu nah hasilnya kalau disitu kan 16 ya sebelumnya saya juga udah coba untuk menambahkan move terlebih dahulu agar mengalihkan 4x a x c terlebih dahulu namun hasil tetap sama seperti program tersebut 16 nah karena hasilnya masih salah dan kami juga sempat melakukan diskusi kelopok tapi kami juga belum menemukan solusinya gitu pak karena pas dicoba untuk menggunakan mul tanpa imul itu tidak bisa di alat ini nya iya di simulatornya gak bisa iya pak gak masalah sih mul sama imul kalau mul kan yang pakai biasa tuh yang unsign kalau yang imul itu integer multiply jadi yang sign yang pakai algoritma boot yang kemarin yang bisa negatif ini masalahnya tuh b kuadrat terus kurangi 4 kali a kali c gitu jadi b kuadrat terus kurangi 4 baru dikali a kali c ngerti gak urutannya coba dituliskan db kali b nah b kuadrat sama aja b kali b kali kali kurangi 4 baru kali a kali c nah b kali b kurangi 4 nya kasih kurung tuh karena dilakukan di awal kan nah itu masalahnya ya pak kami juga udah coba kayak nyari-nyari gitu tapi belum ketemu buat urutan pengerjaan instruksinya gitu pak berarti yang b kuadratnya disimpan dulu simpan ke d dulu aja simpan ke d dulu ya pak oke berarti simpan ke d berarti move move dari move ke d dari e-ac ya pak oke terus itu e-ac nya sekarang diisi 4 kan 4 ya 4 kali c kan move move e-ac sempat gak pake kurung karena nilai langsung kan nah immediate iya pak terus kali a kali c oke terus apalagi berarti d nya sudah berarti d kurangi e-ac ya kan d nya tadi kan b kuadrat isinya kurangi dengan isi dari e-ac e-ac bawahnya lagi ya sub itu di kurangi e-ac itu d d kurangi e-ac udah terus nah untuk nge print nya harus di e-ac kan berarti dari d masukin ke e-ac dari d masukin ke e-ac untuk di print iya pak iya coba iya bener 1 pak iya betul pak oke berarti dari berarti dari kelompok kami ada kekurangan di memasukkan terlebih dahulu apa jadi pakai kurungnya gitu ya pak iya jadi kalau di langsung kan nanti artinya beda jadi b kuadrat kurangi 4 dulu baru kali a kali c nah karena gak bisa langsung ya buat ini apa disimpan sementara ke d yang b kuadratnya disimpan ke d dulu ya pak e-ac caranya boleh macam-macam sih bikin variable baru juga boleh ini terserah kalian yang penting jawabannya kan benar oke terima kasih banyak pak oke sama-sama terima kasih pak oke itu tadi yang contoh kode assembly di x86 di intel sebentar nah kalian bisa coba langsung jadi kalau di microsoft itu ada apa ya mungkin nasm atau masm nah itu assembler untuk yang bisa jalan di microsoft kalau dulu di praktikum kita pakai linux dipakai nasm terus nah karena sekarang gak ada praktikum ya pakai yang simulator tadi tapi gak semua instruksi disediakan oke saya bahas dulu untuk yang simulatornya tadi programnya yang mana ya b2 min 4 ac oke yang ini tadi ya oke ini simulatornya kemudian untuk prosesornya seperti ini ini CPU nya nih intel x86 ini saya kenalkan registernya registernya ada 8 dari EAX EBX ECX EDX terus EBP ESP ESI EDI nah awalnya E ini untuk yang 32 bit aslinya itu 16 bit yaitu AX BX dan seterusnya 16 bit karena prosesor intel itu awalnya dari 16 bit nah ini register yang bisa kita pakai jadi kalau EAX sudah menyimpan nilai kita butuh register lain bisa pakai EBX dan seterusnya kemudian untuk program counter namanya ini instruction pointer ini program counternya jadi mulai dari 0 alamat kode program nomor 0 nah disini dimana di section text jadi section text yang nomor 0 yang ini move EAX D jadi section text ini untuk kode program section data untuk variable global jadi ini variable global kalau di bahasa ini variable global ini yang programnya jadi untuk pointer 0 mulainya dari sini 0 1 2 3 4 dan seterusnya jadi untuk jalannya program mulai dari alamat nomor 0 dari section text oke kemudian yang umum ini ya axbx cxdx ini bisa kita pakai kemudian untuk yang ebp esp ini untuk pointer base pointer stack pointer ini untuk stack jadi stacknya itu sekarang paling atas di alamat mana di sini esp stack pointer base pointer ini yang bawahnya stack ini bawahnya stack ini atasnya stack kemudian ini untuk source index destination index ini untuk kooperasi string biasanya bisa kita pakai umum tapi biasanya untuk kooperasi string oke itu registernya ada 8 yang bisa kita pakai terus yang paling atas ini program counter instruction pointer ini program counter kemudian yang bawah ini adalah flag zero flag sign flag overflow carry direction terus parity ini nilainya 0 atau 1 kalau yang register yang di atas ini 32 bit berarti nilainya ya 32 bit dari 0 sampai 4 giga yang di atas ini oke terus yang bawah ini RAM nya memorinya RAM nya cuma 256 byte ya karena simulator ya terus bisa kita kelompokkan per 1 byte berarti ini full 256 kotak terus per 2 byte kalau kita operasinya short integer 2 byte atau yang integer biasa 4 byte terus bisa diubah menjadi ASCII kalau kita operasinya berdasarkan string nah apa lagi udah terus kita bahas yang kode programnya nah untuk kode assembly dibagi 2 segmen atau 2 section yang paling utama adalah section text terus ini isinya adalah kode program jadi section text untuk kode program kemudian yang kedua section data untuk menyimpan data nah untuk data ini harus ada labelnya label itu adalah untuk menunjukkan lokasi jadi kita refernya dengan label kalau gak pakai label harus pakai alamat misalnya A ini alamat 0 terus B ini alamat nomor 4 C alamat nomor 8 dan seterusnya kenapa selangnya 4 karena tiap tipe data ini adalah 4 byte ini pakai define double word double word itu istilah di intel x86 untuk 4 byte kalau 2 byte define word kalau 1 byte define byte ini untuk char jadi untuk label nama labelnya terus titik 2 ini label kalau gak pakai label gimana ya harus langsung alamatnya jadi agak tidak fleksibel kurang bisa dibaca ini harusnya nanti 4 alamat nomor 4 ini alamat nomor 0 alamat nomor 8 sesuai dengan disini yang kotak yang ini alamat nomor 0 4 8 dan seterusnya jadi untuk mempermudah di assembly kita bisa pakai label oke terus kita bahas yang section text section text isinya adalah instruksi jadi satu instruksi satu baris nah instruksi isinya adalah yang awal adalah opcode nah operation code ini operasinya kemudian belakangnya adalah operand nah nanti kita bahas semacam-macam operandnya seperti ini berupa register ini operandnya register yang ini operand berupa memory jadi B ini ada di memory yang pakai kurung siku berarti isi dari B jadi isi dari B yaitu isinya adalah 5 nanti ini harus ke memory kemudian ini sama register jadi register memory satu lagi adalah immediate immediate value berarti nilai langsung nanti ini immediate value untuk mode nya jadi langsung nilai 4 dimasukkan ke HEAX terus sudah itu aja sih nah int ini interrupt bukan integer disini gak ada integer isinya cuma ya byte terus word double word dan seterusnya ini tuh interrupt fungsi interrupt adalah untuk memanggil minta bantuan ke OS untuk meminta layanan dari operating system misalnya interrupt 1 kalau disini simulatornya ini untuk mencetak isi dari register HEAX gitu kalau di Windows kalau tidak salah interrupt nya 21 untuk panggil Windows nya untuk panggil apa ya layanan dari Windows kalau Linux 80 untuk minta bantuan ke OS nya jadi OS menyediakan fungsi-fungsi untuk mencetak terus scan itu dari OS terus menulis ke file itu layanan dari operating system kita minta bantuan ke dia kenapa minta bantuan ya karena kalau kita implementasikan sendiri kodenya jadi panjang gitu kalau disini interrupt 1 untuk mencetak HEAX terus halt ini untuk memberhentikan CPU jadi CPU nya berhenti kalau di OS ini cuma OS yang bisa ini instruksi yang privilege untuk OS jadi user biasa gak bisa panggil halt harus OS nya tapi kalau disini simulator kita bisa panggil halt oke itu untuk kode assembly nya jadi jangan lupa pakai kurung siku untuk me-refer ke isi isi dari alamat B kalau gak pakai kurung siku berarti alamat B yang dimasukkan ke HEAX alamatnya yaitu 4 4 dari mana dari atas saja dari atas ini alamat nomor 0 terus ini 4 byte kan berarti ini alamat nomor 4 lanjutnya ini 4 byte lagi alamat nomor 8 dan seterusnya jadi urut aja disini section data mulai dari 0 section text mulai dari 0 juga terus kalau dibolak-balik gak masalah jadi misalnya section text dulu yang di atas itu kalau di reel nya seperti itu di apa hasil assembly nya yang binarnya jadi text dulu di atas baru datanya kayak gitu kalau gak salah ingat saya jadi ini bolak-balik gak masalah oke kalau sudah ditulis programnya tinggal di assemble terus di start nah biasanya saya pause aja disini nah saya pause oke jadi kita bisa lihat perubahannya dengan ini yang step jadi yang pertama B nya dimasukkan ke EAX nah isinya 4 nih kenapa 4 karena yang dimasukkan adalah alamat B alamat B itu 4 adanya di RAM ini alamat nomor 0 1 2 3 4 jadi A itu nilainya 1 ini little and ian jadi bacanya dari belakang 0 0 1 untuk biar gak bingung byte nya diurutkan aja dikelompokkan per 4 byte untuk integer kan 4 byte jadi ini A 1 ini B 5 C 2 yang lainnya 0 ini ada yang salah nih berarti yang dimasukkan harusnya adalah nilai dari D bukan alamat D pakai kurung siku saya assemble lagi terus start langsung di pause berarti ini sudah dijalankan karena tadi cepat setengah detik jadi untuk pause nya sudah lewat satu instruksi sudah jalan jadi satu instruksi sudah jalan isi dari B dimasukkan ke IAX berarti nilai IAX adalah 5 dimasukkan ke register IAX terus lanjut berarti instruction pointer nya plus jadi 1 jadi lanjut ke instruksi berikutnya nah sekarang ngapain sekarang adalah mengalihkan IAX dengan IAX jadi yang multiply ini instruksinya explicit sorry implicit jadi yang akan dikalikan itu harus dimasukkan ke IAX jadi nanti 5 akan dikalikan dengan terserah kita kalau disini 5 akan dikalikan dengan IAX lagi berarti 5x5 jadi untuk multiply operai nya cuma 1 terus ini pengalinya yang akan dikalikan itu implicit harus ditaruh di register IAX oke kita step IAX jadi 25 terus installation pointer otomatis plus sekarang di instruksi nomor 2 yang ini kemudian IAX disimpan ke D jadi D nya masih 0 ya kan ini ABCD di memory nah nanti 25 akan dipindahkan ke D jadi ini isinya nanti 25 kalau di step nah gitu oke kalau kalian perhatikan ini gak bisa langsung dari memory ke memory jadi salah satunya harus register misalnya move B ke IAX jadi gak bisa langsung terus lanjut kemudian kita hitung yang bagian belakang 4 kali AC IAX diisi dengan nilai immediate 4 ini langsung berarti setelah di step IAX isinya 4 kemudian dikalikan dengan A hanya 1 step berarti tetap 4 kali 1 jadi AX kali A jadinya 4 kemudian dikalikan dengan C C nya 2 jadi 8 4 kali 2 8 kemudian pengurangan nah AX E D D kurangi dengan AX hasilnya disimpan ke D lagi berarti 25 kurangi dengan 8 hasilnya simpan ke D nah sekarang jadi 17 nah cuma 17 ini kalau mau kita cetak harus diletakkan ke EAX disini 17 letakkan disini karena interrupt 1 ini hanya mencetak EAX saja jadi yang mau dicetak harus ditaruh di EAX dulu ini untuk yang di simulator sini jadi ini kebalik gak ya EAX taruh ke D nah ini kebalik saya nulis programnya kebalik harusnya isi dari D taruh di EAX kalau kayak gini nanti dia ngeprint 8 harusnya kan 17 jadi nanti D nya akan berubah jadi 8 karena EAX ditaruh ke D cetak nya jadi 8 nah ini program yang salah oke terus hot udah selesai ini harusnya tadi EAX ke D oke gitu untuk penelusuran kode assembly nya ada pertanyaan dulu untuk kode assembly silahkan kalau ada pertanyaan izin pertanyaan pak ya kalau untuk register kan ada banyak macamnya dari EAX sampai EDX nah itu perbedaan dari masing-masingnya itu apa ya pak oke untuk EAX ini untuk akumulator nama aslinya EAX nih akumulator jadi untuk operasi aritmetika biasanya pakai EAX kayak multiply yang akan dikalikan harus ditaruh di EAX nanti hasilnya disimpan juga ke EAX ini akumulator terus divide kita juga pakai EAX jadi yang akan dibagi adalah nilai dari EAX dibagi dengan suatu nilai yang lain hasilnya disimpan ke EAX lagi akumulator terus CX ini untuk counter jadi C nya counter jadi kalau kita pakai instruksi looping looping berapa kalinya disimpan di sini di ECX setiap sekali looping nilai ECX akan berkurang 1 jadi sampai 0 itu dia akan berhenti loopingnya nah ini bisa untuk looping terus yang EBX ini bebas saja sih terus EDX nah ini untuk selain bebas ini untuk pembagian jadi untuk pembagian yang akan dibagi adalah EDX sambung EAX 64 bit jadi untuk div itu 64 bit yang akan dibagi 64 bit pembagiannya 32 bit jadi yang akan dibagi itu sambungan dari DX depannya plus AX belakang jadi 64 bit oh iya DX ini juga untuk menyimpan sisa bagi jadi hasil dari pembagian adalah hasil baginya simpan di EAX sisa baginya simpan di EDX gitu jadi instruksi div itu outputnya 2 hasil bagi dan sisa bagi oke selain dari itu bisa dipakai bebas jadi AX ini untuk akumulator plus DX nah ini untuk kooperasi perkalian pembagian itu dipakai EAX EDX terus CX untuk counter untuk instruksi looping selain itu bisa bebas dipakai terus yang index ini untuk operasi string ESI EDI untuk operasi string source index destination index misalnya untuk meng-copy string nah pakai ini source index destination index terus yang EBP ESP untuk stack pointer ESP untuk atasnya stack EBP untuk bawahnya stack base pointer nah stack nya itu ada di paling sini paling ujung dia masih kosong jadi pointer nya 256 jadi base nya di paling atas ini alamat paling atas kalau kita push ke stack nanti ESP nya akan bertambah base nya tetap kecuali kalau kita panggil fungsi nanti base nya berubah sesuai dengan base dari fungsi yang kita panggil oke itu untuk register nya ada lagi yang ingin ditanyakan oke terima kasih pak oke kalau gitu saya contohkan yang pakai pemanggilan fungsi contoh aja ya kan kemarin sudah ada di slide nya nah kayak gini kalau mau pakai fungsi seperti ini assemble dulu terus clear nah ini luas segitiga yang tadi jadi nanti 6 kali 3 bagi 2 hasilnya 9 kemudian kemudian membuat prosedur atau membuat fungsi itu pakai label bisa kita panggil nanti jadi berikan label terus titik 2 baru kodenya nah untuk prosedur dimulai dengan enter ini untuk alokasi variable lokal kalau ada kalau ada variable lokal jumlahnya 2 berarti enter 2 nah ini saya lewat aja berarti enter dulu kemudian baru kodenya nah kode untuk menghitung a kali t bagi 2 nah cuma disini gak pakai variable global ini kan variable global nih kalau fungsi dia pakai variable pakai parameter atau variable lokal jadi pakainya pakai offset nih jadi dari base pointer nya base pointer punya fungsi ini plus 8 ini berarti parameter pertama plus 12 parameter kedua gitu terus ini bagi 2 ini berarti yang A ini yang T terus ini bagi 2 nah untuk return nya hasil return nya disimpan di EAX untuk hasil return fungsi jadi udah kayak gini aja jadi untuk hasilnya kalau sudah selesai fungsinya berjalan taruh di EAX kalau sudah ditaruh di EAX tinggal keluar lift untuk membebaskan variable lokal parameter variable lokal dan lain lain baru return return itu kembali ke memanggil jadi kembali ke sini baris nomor 10 sini terus untuk memanggil fungsi gimana untuk memanggil fungsi harus diisi dulu parameternya parameternya taruh di stack jadi untuk variable lokal itu adanya di stack kalau fungsinya sudah selesai nanti variable isinya akan hilang beda dengan variable global selalu ada disini jadi bisa kita panggil A sama T bisa kita panggil dimanapun oke terus untuk panggil fungsi gini jadi parameternya ditaruh di stack pakai push jadi push dulu yang T baru yang A jadi urutannya dari belakang T di push ke stack A push ke stack baru panggil fungsinya nah untuk call ini dia akan menaruh di stack return address jadi nanti stacknya akan nambah disini nanti baliknya kemana oke setelah call dia akan lompat ke fungsi luas segitiga prosedur luas segitiga dan seterusnya kemudian return return nanti akan diambil return addressnya dari stack yang pas call ini diambil dari sini nanti baliknya kemana baliknya di baris 10 kemudian yang ini mengembalikan stack pointer karena kita sudah push 2x 2 variable yang masing-masing 4 byte maka dikembalikan lagi sesuai aslinya jadi ESP ditambah 8 8 itu 2x 4 byte terus eax gitu aja oke jadi pas kita jalankan coba kita trace start pause nah nih yang pertama adalah kita mau panggil fungsi dengan parameter maka parameternya di push ke stack jadi yang pertama di push adalah T jadi 3 ini di push ke stack nah sini stack mulai dari alamat paling belakang paling tinggi 256 nah setelah di push ke stack nanti ESP nya akan berkurang jadi dia akan update jadi stack nya akan tumbuhnya ke bawah ke alamat ke bawah jadi dari 256 dia akan ke sini ini alamat nomor 252 nanti kalau ada yang push lagi push nya yang disini yang 252 tidak nimpah yang sudah di push yang di awal tadi jadi ini selalu update kalau kita push atau pop ESP ini terus push yang A nanti disini nilainya akan 6 nih jadi yang 6 ini akan di push ke sini ke stack stack nah ini yang nilai A tadi kemudian baru panggil prosedur luas segitiga nah panggil ini nanti akan menyimpan instruction pointer ke stack yang sekarang itu 2 nanti akan di plus plus jadi 3 simpan ke stack jadi nanti supaya bisa lanjut setelah panggil luas segitiga kalau sudah selesai baliknya kemana baliknya lihat disini nanti nah disini jadi alamat nomor 3 supaya dia bisa balik ke sini oh ini ada stop nya saya baru tahu ini bisa pause disini tidak usah klik pause yang ini oke lanjut jadi setelah call luas segitiga step nah nanti dia akan menyimpan return address jadi kalau luas segitiga ini sudah selesai return dia return akan akan return ke instruksi nomor 3 yang ini oke disimpan disini terus enter nah enter ini akan mengupdate base pointer ini kan base pointer masih base pointer untuk program utama jadi nanti akan di update base pointer nya ke base pointer fungsi luas segitiga step nah base pointer nya 240 terus selain mengubah base pointer dia akan menyimpan base pointer yang lama jadi program pemanggilnya base pointer nya disimpan disini 256 oke kemudian disini kita mau memindahkan parameter pertama ke eax ini parameter pertama dari ebp ini 240 tambah 8 tambah 8 itu berarti geser 2 variable yang 6 ini nah 6 mau kita masukkan ke eax jadi ebp nya disini base pointer dari fungsi luas segitiga untuk mengakses parameter pakai offset nanti ada pengalamatan yang offset jadi nilai dari ebp ebp sekarang 240 yang disini ditambah dengan 8 jadi kita geser 2 posisi nah ini ini parameter pertama yang a terus ini parameter kedua yang tiga jadi kalau di assembly itu gak ada namanya variable lokal itu gak ada namanya variable lokal dan parameter tidak ada namanya dia pakai offset kalau sudah sampai di assembly yang punya label cuma variable global oke berarti 6 ini dimasukkan ke eax kalau di step ini terus dikali dengan ebp plus 12 berarti kita geser 12 bagi 4 4 ya 1 2 3 4 yang ini yang 3 jadi multiply eax dengan 3 nanti eax hasilnya jadi 18 nah 18 kemudian eax dibagi 2 nah 9 ini harisnya 9 sisa 0 gitu kalau kalian baginya gak bulat sisanya disini di edx untuk operasi pembagian terus leave leave ini untuk mengembalikan ebp sesuai aslinya kan dia akan meninggalkan fungsi luas ketiga terus dia akan return nah return kemana ke sini ke alamat nomor 3 yang ini ini instruksi nomor 3 0 1 2 3 oke jadi yang leave ini 256 diambil masukin ke ebp untuk mengembalikan base pointer aslinya return yang 3 ini di pop masukin ke instruction pointer jadi kita leave dulu nah ini base pointer nya sudah balik ke 256 base pointer program utama kemudian return nanti yang 3 ini akan ditaruh di instruction pointer nah ini 3 jadi dia balik ke program prosedur utama terus nah ini yang tinggal dikembalikan adalah stack pointer nya stack pointer nya tadi kan awalnya 256 karena kita sudah push 2 parameter berarti harus ditambah 8 biar dia balik ke 256 berarti tiap parameter kan 4 byte jumlahnya 2 berarti kita tambahkan 2 kali 4 gitu 8 gitu jadi balik lagi ke aslinya 256 interrupt 1 untuk biasa untuk mencetak jadi 9 isi x dicetak terus halt selesai oke jadi variable lokal disimpan disini di stack ini kalau sudah selesai gak dipakai yaudah dibiarin aja nilainya cuma yang pointer nya yang dikembalikan ke aslinya nanti kalau mau dipakai lagi ini nilainya akan tertimpa jadi kayak itu ini stack oke itu saja untuk penjelasannya ini yang ada di kemarin jadi yang penjelasan untuk pemanggilan prosedur ini stack nya yang awal setelah memanggil prosedur return address nya disimpan terus nah ini ini yang sederhananya kayak gini ya cuma yang kompleks nya tadi return address disimpan kemudian base pointer fungsi pemanggil disimpan juga terus kalau ada parameter sebelumnya ditaruh di sebelumnya blablabla sampai sini ya terus setelah return nanti part 101 ini akan ditaruh di instruction pointer atau program counter untuk kembali ke prosedur aslinya prosedur utama kalau fungsinya nested yaudah dia akan numpuk stack nya akan numpuk ke atas terus kalau gak selesai selesai ya stack overflow karena stack nya kan terbatas kapasitasnya jadi misalnya kalian buat program rekursif tapi lupa gak ada basisnya dia akan panggil terus kan fungsinya panggil panggil sampai ram nya habis jadi stack overflow ini yang kemarin oke ini pengayaan aja untuk yang pemanggilan prosedur cukup tau saja karena di ujian gak keluar sih yang ini ini agak rumit juga untuk membuat prosedur di assembly oke sampai sini ada pertanyaan dulu clear console coba pakai breakpoint nah assemble eh oke ini kalau mau pakai breakpoint seperti ini jadi taruh di instruksi nomor 0 misalnya biar gak lewat dulu jadi setelah start langsung pause disini tinggal kita step aja kalau ingin tracing oke jam berapa nih udah 1 jam aja baik kita lanjut ke materinya nanti materinya secara umum membahas mode pengalamatan jadi yang ini kan opcode operasinya kemudian yang belakang adalah operan operan macam-macam yang seperti ini ke memori jadi ya ke memori ini ke memori ini alamat jadi alamat ini alamatnya berapa yang disini nih tinggal dihitung aja ini nomor berapa dari atas ini setelahnya pakai jam nanti pakai relatif jadi untuk lompat ke luas segitiga ini dia lewat berapa baris nanti ekstrasen pointernya ditambah terus ini yang pengalamatan register ini yang immediate dan seterusnya ini yang pakai offset jadi isi dari register ditambah dengan suatu nilai pakai offset oke kita masuk ke materinya untuk sekarang kita bahas yang operannya jadi mode pengalamatan operannya itu ada dimana itu ditentukan oleh mode pengalamatannya apakah ada di memory atau di register atau immediate itu aja sih tadi kan contohnya sudah yang disini ini ini ada yang dari memory 6.3 ini kan nyimpetnya di RAM terus ini pakai nanti pakai apa ya namanya nanti kita bahas dia pakai selisihnya jadi kalau mau lompat ke luas segitiga itu selisihnya berapa instruksi selisihnya berarti 1 2 3 kemudian ini yang register ini yang immediate satu lagi ini untuk offset pengalamatannya offset nah ini jadi untuk mode pengalamatan ada immediate nilai langsung kita masukkan ke suatu register misalnya terus direct ini direct memory jadi nilai langsung dari isi memory yang tadi pakai kurung siku itu direct indirect berarti ya gak langsung jadi isi memorinya itu adalah alamat yang akan menunjuk ke data aslinya indirect ini kalau pakai pointer misalnya kemudian register yang langsung tadi heax itu register contohnya terus register indirect itu berarti datanya ada di memory tapi alamatnya disimpan di register register indirect nanti pakai kurung siku terus registernya kalau di x86 yang seperti ini ini register indirect jadi ebp isinya adalah alamat terus nanti untuk nilainya harus di ambil dari memory gitu yang ini gabungan ya ini register ini indirect plus offset yang perselapan itu offsetnya jadi lompat berapa gitu karena jarang yang cuma satu kayak gini cuma instruksi tertentu misalnya push nah ini satu operannya kalau untuk add itu operannya dua jadi gabungan ini register ini immediate terus displacement yang pakai offset tadi yang plus 8 ini displacement yang jam juga pakai displacement pakai offset selisihnya jadi kita nggak call nomor 15 gitu nggak tapi call selisihnya dari sini baris ini ke baris enter ini berapa berapa instruksi selisihnya ini dipakai juga di jam kemudian stack nah stack itu yaudah push atau pop untuk koperasi stack nanti stacknya implicit jadi sesuai dengan ditaruhnya nanti sesuai dengan isi dari pointernya misalnya sekarang stack pointernya 256 berarti kalau kita push nanti taruh di sini 256 setelah push nanti isi stack pointer akan berkurang itu yang stack ini ilustrasinya kalau immediate berarti ini satu instruksi kan isinya opcode yang abu-abu opcode belakangnya operan kalau immediate berarti operannya langsung diambil dari instruksi nah ini cepat yang paling cepat pakai immediate kemudian yang direct itu instruksinya isinya ini alamat untuk mengambil nilainya harus ke memory operannya ada di memory ini nanti pakai kurung siku kalau di sintaksnya intel x86 di kurung siku labelnya nanti ambil dari memory nilai dari label tersebut nilainya berapa ambil di ram kemudian indirect ini dua kali access ram berarti yang di isinya adalah alamat di ram kemudian isi dari alamat tersebut adalah alamat lagi baru yang kedua isinya baru nilainya gitu jadi indirect itu dua kali access memory biasanya dipakai untuk ya pointer terus array dua dimensi itu indirect dua kali kemudian register berarti langsung isinya ada di register ini cepat kenapa cepat karena register ya sudah jadi satu dengan alunya dekat jadi isinya nilainya ada di register tinggal kita tentukan register yang mana bisa ya x cbx dan seterusnya tgx86 kemudian register indirect berarti register isinya alamat yang akan menunjuk ke alamat memory baru dapat nilainya ini kalau di sintax x86 pakai kurung siku kurung siku isi dari register jadi register isinya alamat terus nilainya harus ambil di memory kemudian displacement yang pakai plus tadi displacement jadi nilai dari register tambahkan dengan offset nya nilai register tambahkan offset baru dapat alamat memory displacement kemudian stack nah ini ada register implicit lihat stack pointer harus taruh dimana itu lihat stack pointer misalnya instruksinya push berarti push taruh di stack taruh dimana lihat di stack pointer di stack pointer untuk alamat stack paling atas oke instruksinya push pop apa lagi untuk stack call call itu akan menyimpan return address ke stack untuk call terus apa lagi ya enter tadi enter untuk menyimpan base pointer dari prosedur pemanggil ke stack untuk instruksi yang memakai stack oke ini saya freeze dulu ya saya buka yang baru aja biar baliknya nanti gampang oke terus ya ini untuk tabelnya mode nya tadi sama kemudian ini penjelasannya kalau immediate berarti operai nya ada di A A itu bagian yang belakangnya opcode tadi yang ya pokoknya belakangnya opcode itu A alamatnya jadi operai nya itu langsung yang immediate tidak ada reference ke memory jadi tidak perlu mengambil data ke RAM tapi kerugiannya adalah besar operai nya terbatas kenapa terbatas karena di satu word itu dibagi dengan opcode nya jadi yang bagian depan ini sudah opcode misalnya opcode nya 4 bit berarti operai nya sisanya misalnya arsitektur 8 bit berarti ini opcode 4 bit operai 4 bit jadi cuma terbatas dari 0 sampai 15 untuk nilai immediate nya oke kemudian yang direct itu ya simple ya simple sih tinggal kurung siku terus label untuk alamat RAM nya kemudian limited address space nah ini bisa ya bisa tidak tergantung dari CPU nya kalau yang pakai segmentasi ini limited address space kalau mau lebih besar lagi pakai yang indirect dia bisa lompat ke lokasi yang lebih besar oke yang indirect untuk notasinya disini pakai kurung jadi ini indirect berarti untuk mengambil nilainya itu alamat di A isinya adalah alamat lagi terus baru ke nilainya jadi dua kali referensi ke RAM 2 kali akses ke RAM untuk indirect terus lanjut yang register berarti alamatnya ada di isinya ada di register gak ada referensi memory terus address space terbatas karena register kan cuma ada ya gak nyampe ya belasan lah jadi register kan terbatas kalau di X86 kan yang bisa kita pakai cuma 8 register jadi terbatas kalau mau menyimpan array yang gak bisa di register semuanya harus di RAM jadi address space ruang alamatnya terbatas terus register indirect berarti isi register nya adalah alamat nanti dia akan merefer ke lokasi di RAM jadi ini address space lebih lebar karena dia datanya ada di RAM terus kerugiannya harus ke RAM beda dengan kalau isinya di register gak perlu ke RAM kemudian displacement ini yang ada di alamatnya tambah R jadi pokoknya dari alamat di register tambah dengan suatu nilai di A yang di belakang sini nah ini jadi R ini isinya alamat kemudian ditambah dengan offset displacement nya plus baru dapat operai nya biasanya untuk operasi array seperti ini jadi R ini untuk basis nya jadi array paling depan kemudian untuk looping nya tinggal kita ganti A nya 0 1 2 3 dan seterusnya nah base nya tetap untuk merefer ke array paling depan oke terus untuk stack berarti nanti alamatnya adalah ya paling atas stack paling atas ini lihatnya di stack pointer ada di register stack pointer kemudian nah ini tergantung nih ya kalau stack nya ada di ram ya harus ke ram gitu aja kalau stack nya ada di dalam cpu dia pakai memory ini static ram berarti gak ada referensi ke memory kalau di x86 itu stack nya ditaruh di ram jadi gak ada register khususus untuk menyimpan stack oke ini penjelasannya saya skim aja ya di skim aja karena contohnya tadi udah immediate addressing ini yang paling sederhana jadi operai nya langsung ada di bagian A ini bagian opcode yang belakang ini bagian A nyebutnya gitu ini instruksinya ini A nya alamat jadi langsung ambil dari sisi alamat nya oke ini biasanya untuk mendefinisikan konstanta atau nilai nilai awal dari suatu variable misalnya tadi 4xA xC berarti 4 nya taruh dulu di hx baru dikalikan itu kan nilai awalnya 4 oke ini biasa aja jadi bentuknya di komplement 2 kemudian jadi sign sign integer oke keuntungan seperti yang kita sebutkan di awal tidak ada referensi ke memori cuma kerugiannya adalah ukurannya terbatas kenapa karena sudah dibagi pakai dengan opcode yang di depan jadi gak full 1 word gitu aja sih tapi jarang kita bikin konstanta yang nilainya besar jadi sebetulnya gak masalah untuk yang immediate addressing kemudian direct addressing ini nilainya ada di RAM berarti address field nya berisi alamat RAM langsung alamat RAM yang langsung jadi setelah kita akses alamat tersebut berarti isinya langsung datanya kemudian indirect berarti referensi ke RAM terus dari RAM isinya masih alamat refer lagi ke alamat yang dituju tadi baru dapat datanya yang indirect cuma yang di x86 ini tadi contohnya belum ada yang indirect ini ini direct langsung langsung nah mungkin kalau sudah masuk ke materi pemrosesan array array 2 dimensi baru mungkin pakai yang indirect sementara contohnya belum ada yang untuk array nanti tambah kompleks eh mana tadi indirect kemudian register addressing ini gampang aja nih jadi alamatnya berupa nama register jadi langsung diambil dari register register indirect berarti alamatnya ada di register jadi kita akses dulu registernya isinya adalah alamat alamatnya nanti untuk merefer ke lokasi di ram kemudian displacement itu biasanya register ini alamat di register ditambah dengan suatu nilai displacement untuk pemakaiannya dipakai di pengalamatan relatif nah ini istilahnya untuk call jam itu pakai pengalamatan relatif jadi yang lompatnya berapa jauh gitu gak alamat absolut tapi relatif seperti ini jadi yang call luas segitiga nah ini nanti isinya adalah alamat relatifnya kalau dijadikan bahasa mesin jadi kalau mau ke luas segitiga itu harus lompat berapa instruksi ini 1 2 3 4 jadi ini nanti diisi call 4 maksudnya bukan lompat ke alamat nomor 4 0 1 2 3 4 bukan lompat ke sini tapi lompatnya relatif jadi bisa ke bawah untuk plus bisa ke atas negatif balik ke atas balik ke atas dipakai untuk looping jadi looping kan balik ke atas lagi berarti nanti offsetnya negatif itu untuk yang relatif addressing kemudian base register addressing berarti ada base pointer jadi ada register yang menyimpan base gitu contohnya yang tadi ebp base pointer terus ditambah dengan suatu nilai offset itu base register addressing kemudian kemudian dipakai untuk indexing untuk pembalasan array biasa kita pakai indexing misalnya yang array paling awal alamatnya kita taruh di ebx nah biasanya ebx untuk menyimpan base dari array ebx dari base register jadi untuk array base disimpan di ebx nanti untuk loopingnya tinggal ditambahkan dengan offset tambah 1 2 3 dan seterusnya ini untuk operasi array oke ini contohnya relative dressing jadi relatif terhadap program counter lompat berapa kali jadi kalau sekarang program counternya yang 3 terus jam 3 berarti jamnya kemana 3 tambah 3 bukan jam ketiga lagi dan balik lagi ke dirinya sendiri jadi pakai relative addressing untuk lompat kemudian base register addressing nanti ada register untuk menyimpan base kemudian untuk ke suatu alamat pakai offset nya kemudian indexing nah ini kita pakai suatu register untuk menyimpan index nya kok index nya terus index nya tinggal di increment ini kalau di operasi string ada esi edi jadi tiap operasi string esi edi ini otomatis akan plus misalnya untuk move dari string 1 ke string 2 tiap sekali move ini otomatis akan plus plus ini source index ini destination index arahnya ditentukan disini nih df direction flag kalau 0 berarti arahnya ke depan kalau 1 berarti arahnya sebaliknya ke belakang yang auto indexing ada di tadi esi edi contohnya itu pakai auto indexing tiap kita panggil instruksi untuk string otomatis di plus plus nilai dari register nya terus post indexing nggak tahu nih post indexing free indexing sudah lewat oke yang terakhir stack addressing jadi nanti datanya ada di stack terus untuk alamat stack nya disimpan di suatu register contohnya kelex86 namanya esp stack pointer ini stack pointer ini untuk pointer ke lokasi stack yang paling atas stack pointer nah untuk yang stack dipakai saat pemanggilan prosedur pakai stack jadi parameter return address kemudian variable lokal itu disimpan di stack untuk pemanggilan prosedur atau pemanggilan fungsi oke terus ini contoh kalkulasi addressing mode di x86 jadi dari macam-macam ini nanti untuk mendapatkan linear address contohnya apa ceritanya gimana dari sini ini ada segmen register tergantung kita sedang akses yang mana kalau kode berarti ini yang segmen text tadi kode segmen cs kemudian untuk data disini ds data segmen terus efg ini extra segmen gak tau untuk kapan jadi yang yang utama kan dua ini untuk kode dan data jadi adanya dimana disini segmen yang mana jadi misalnya kode segmen alamat nomor 0 jadi instruksi paling awal jadi dari sini ada base isinya apa sih kayak gini ada base address kemudian yaudah intinya base address misalnya base address 100 berarti 100 tambah 0 berarti disini misalnya ini base nya terus ini max nya gitu jadi bisa ditaruh dimanapun untuk yang segmen text dan segmen data tinggal base nya berapa jadi nanti untuk mendapatkan alamat aslinya di ram itu ditambahkan dengan base oke fungsinya buat apa kalau untuk segmen ini supaya semua segmen mulai dari 0 jadi gampang kalau kita harus sesuai dengan aslinya disini kan nilainya berubah misalnya segmen text segmen kode ini bisa mulai dari alamat 100 yang lain alamat 200 dan seterusnya jadi untuk menyeragamkan kode kita assembly nya kita gak usah pusingin lokasi di ram nya nanti nanti lokasi di ram ditentukan di base address plus alamat nya nah alamat nya mulai dari 0 baik kode segmen data segmen dan segmen yang lain oke terus apa lagi ini ya disregister disregister displacement nah ini kalau untuk instruksi pakainya yang displacement ini jadi misalnya tadi di kode segmen kita mulai dari alamat 0 jadi displacement nya 0 ini displacement nya 0 tambah dengan tadi kita di kode segmen itu base nya berapa base address nya berapa misalnya base address 100 berarti tambahkan kesini 100 tambah 0 berarti alamat linearnya itu 100 di ram untuk kode untuk text section untuk segmen kode ya gitu tambahkan dengan displacement nya kalau yang atas ini untuk pengalamatan tadi base plus index dan seterusnya ini yang indirect kalau gak salah ini bisa indirect bisa yang base register addressing oke kita lanjut ini harus baca bukunya untuk cerita ini terus ini mode pengalamatan di X86 tadi ada immediate ada register terus displacement kemudian dan macam-macam khusus untuk yang jam dan call itu pakai relatif jadi relatifnya terhadap program counter atau nama register nya EIP instruction pointer oke ini ada yang kompleks jadi bisa kayak gini nih kalau di X86 nah tapi tidak disarankan kalau bisa yang sederhana pakai yang sederhana yang register immediate atau direct sekalian kenapa yang sederhana karena kalau yang kompleks seperti ini nanti satu instruksi lebih lama jalannya jadi satu instruksi lebih lama bisa berapa clock karena harus ngitung ditambah-tambah dulu nih dan dikalikan ini ada pengalinya harusnya nih skill index mana ya pengalinya ini tuh segmen register tambah alamat ini yang biasa terus segmen register tambah base ini yang direct nih yang biasa harus ditambahkan dengan segmen registernya kita di segmen kode atau di segmen data semuanya tambahkan segmen kemudian base plus displacement kemudian index plus ini kali nih ini harusnya ada kali jadi index kali dengan scale-nya nah kita operasinya 1 byte atau 2 byte atau 4 byte dan seterusnya ini ada skill-nya base index displacement nah ini kali lagi jadi kalau yang kompleks ya makin lama ini untuk menjalankan satu instruksi bisa nambah beberapa clock oke berarti yang direct itu yang pakai ini displacement karena semua alamat harus ditambahkan dengan base-nya base segmen-nya di segmen register terus ini yang register ini yang immediate terakhir ini yang relative khusus untuk jam lanjut ARM nah ARM ini saya gak terlalu mengerti juga belum explore ini contohnya pakai offset nah untuk yang ARM itu pakai hash pakai tanda pagar untuk immediate nah ini nilai 12 immediate oke kita lewat yang ARM nah ini saya juga gak tahu nih oke lanjut dengan format instruksi nah secara umum nanti ada dua format yang pertama fix jadi lebarnya tetap satu instruksi itu 32 bit semua instruksi 32 bit kayak gitu lebarnya tetap misalnya terus ada yang lebarnya bervariasi panjangnya bervariasi jadi satu instruksi itu panjangnya bisa beda-beda dengan instruksi yang lain oke kita bahas dulu yang panjang instruksi jadi ada dua fix dan variable kemudian dia akan memengaruhi atau dipengaruhi oleh ukuran RAM organisasi RAM struktur bus jadi intinya jadi intinya tiap ngirim instruksi ngirim apa ya ngirim di data bus kan instruksi kan lewatnya data bus itu lebarnya berapa nah lebar data bus itu biasanya sama dengan lebar instruksinya supaya tiap ngirim itu satu instruksi gak sekali ngirim setengah instruksi gitu kan gak banget kan harus ngirim lagi dua kali kemudian kompleksitas prosesor nah kalau yang panjang instruksinya fix itu lebih simple kalau yang panjang instruksinya bervariasi lebih kompleks jadi kalau kompleks berarti speednya lebih lama karena harus ngecek dulu kan ini instruksinya aslinya panjangnya berapa baru di jalankan kalau panjangnya fix kan tinggal ini tinggal di proses aja udah tau opcode nya berapa bit terus untuk operai nya berapa bit kalau yang panjangnya fix jadi bisa macam-macam nih panjang instruksinya kalau kita lihat disini nah ini kan satu instruksi nih nah bisa fix itu yang lebih simple jadi satu instruksi ini fix misalnya 32 bit semuanya bisa bervariasi nah bervariasi itu bisa pendek bisa panjang untuk satu instruksi dengan instruksi yang lain bisa beda-beda panjangnya bisa 32 bit bisa 16 bit bisa 48 bit dan seterusnya nah nanti butuh lebih kompleks untuk yang panjangnya bervariasi oke terus ini harusnya sama dengan lebar lebar database jadi sekali transfer dari ram itu lebarnya berapa misalnya lebarnya 32 bit berarti untuk lebar instruksi ya minimal maksimal 32 bit kalau lebih kan harus dua kali bolak-balik ke ram gitu atau ininya apa kelipatannya ya misalnya tadi database nya 32 bit terus instruksinya panjangnya 16 bit berarti satu kali kirim bisa dua instruksi seperti yang IAS kemarin nah itu satu word itu isinya adalah dua instruksi jadi istilahnya word panjang data yang kita kirimkan dari ram ke cpu sekali kirim itu satu word oke kemudian panjangnya biasanya kelipatan satu byte gitu satu byte itu 8 bit oke kemudian isi dari instruksi apa saja bisa untuk macam-macam jadi satu instruksi bisa ada tambahan bit untuk menandakan mode pengalamatan misalnya mode nya direct atau indirect untuk menandakan kalau isinya itu adalah data atau alamat kalau alamat berarti kan indirect harus ke ram lagi ke alamat yang dituju kemudian jumlah operan kemudian register atau memory nah ini alamat register atau memory nah register nanti juga kalau jadi basah mesin jadi suatu angka misalnya EAX itu 0 EBX itu 2 gitu dan seterusnya jadi apakah aksesnya operannya di register atau memory kemudian nomor dari register kemudian range alamat kemudian granularity jadi kita bisa pilih ngambil dari ram itu 1 word atau setengahnya atau 1 byte atau 1 byte itu granularity kalau kita operasinya string berarti ambilnya tiap byte kalau operasinya integer berarti ambilnya 4 byte oke lanjut ke contohnya ini format untuk pdp8 ini pakai yang fix jadi tiap instruksi itu panjangnya fix 1 instruksi 12 bit itu fix formatnya beda-beda nih ya jadi opcode nah ini dari 0 sampai ini berapa nih 1 1 6 jadi 0 sampai 5 disini untuk memory reference terus ini flagnya nih direct katain direct ini zc apa nih nah yang gak tau saya nih page 0 atau current z itu berarti page 0 c itu current page terus ini displacementnya lokasinya dimana kemudian untuk input output instruksinya diawali dengan nomor 6 1 1 kosong kalau outputnya 6 berarti dia untuk device nah ini ada output tambahan di belakang kemudian kalau depannya 7 1 1 1 berarti ini untuk micro instruction 1 1 1 0 untuk ngapain nah tergantung flag disini micro instruction itu ya micro instruction jadi mungkin satu siklus sudah selesai untuk micro instruction misalnya untuk nge-clear akumulator gitu aja jadi ax nya di nol ini berarti salah satu aja oke itu contoh di pdp8 terus ini contoh di pdp10 formatnya seperti ini satu instruksi 36 bit ada opcode 9 bit kemudian ini register ada 4 bit 9 8 10 11 ini 4 bit ya terus ini untuk menandakan direct atau indirect kalau ini nyala berarti indirect kemudian ini index register lalu alamat memory ini untuk yang pdb10 nah lanjut ke instruksi yang panjangnya bervariasi nah ini di prosesor yang menganut CISC complex instruction set CISC jadi satu instruksi itu panjangnya beda-beda CISC nah complex instruction set coba di wikipedia nah CISC ini contohnya x86 jadi satu instruksi itu panjangnya bisa beda-beda lebih kompleks oke ini ya meningkatkan kompleksitas dari prosesornya karena saat instruksi masuk kita harus cek panjangnya sebenarnya berapa baru kita terjemahkan hopcode nya jadi harus tahu panjangnya dulu keuntungannya adalah kodenya bisa lebih compact jadi kode programnya lebih compact misalnya kalau instruksinya sederhana itu panjangnya bisa lebih pendek jadi kode programnya lebih kecil ukurannya oke ini contohnya di pdp11 jadi untuk instruksinya bisa 16 bit ini yang 16 bit bisa 32 bit ini 32 bit bisa 48 bit nah tergantung mana mana yang ya tergantung hopcode nya biasanya misalnya hopcode nya awalnya sekian berarti itu panjangnya 16 bit dan seterusnya terus ini contoh di prosesor fax VAX apa nyebutnya nih gak tahu jadi panjangnya bisa 8 bit kalau untuk instruksi sederhana misalnya rsb return jadi ini sama dengan return terus bisa 16 bit misalnya untuk clear register 16 bit ini mnemonic nya terus bisa panjang kalau untuk instruksi yang kompleks nah ini contoh dari CISC kompleks instruction set x86 x86 juga sama misalnya untuk operasi return mungkin opcode lebih pendek karena gak ada operan langsung return gitu aja yang x86 x86 jadi yang hijau ini opsional bisa ada bisa enggak kalau gak salah gitu ya terus semuanya opsional ya semuanya opsional maaf karena ini kan ada nolnya nih nol 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 nah ini bisa nol bisa 1 bisa 2 bisa 3 bisa 4 byte gitu maksudnya yang harus ada opcode nya opcode paling sedikit 1 byte paling panjang 3 byte jadi panjangnya instruksinya 8 bit sampai semuanya full nah diawali dari prefix bisa instruction prefix misalnya untuk repetisi atau looping terus ini kalau mau pindah segmen terus operan size bisa kita tentukan operannya apakah 4 byte double word atau 16 bit 32 bit atau 8 bit jadi disini di byte kemudian word atau double word terus ini address size nya sama jadi bisa 8 bit 16 bit 32 bit atau seterusnya ini ada kodenya jadi di prefix terus baru opcode nya misalnya move kemudian ini mode nya mode kemudian ini gak tau ini apa kemudian disini register atau memory ini untuk menandakan operannya itu register atau dari memory kemudian ini yang hitung hitungan tadi scale kali index kali scale tambah base baru displacement nya atau ada immediate ini panjangnya bervariasi untuk yang x86 jadi kalau mau bikin assembly assembler untuk x86 itu lebih kompleks karena banyak aturannya oke beda dengan ARM kalau yang ARM ini RISC reduce instruction set computer panjang instruksinya fix jadi satu instruksi panjangnya 32 bit oke terus formatnya beda-beda tergantung fungsi instruksinya ini untuk data processing dengan nilai immediate kemudian data processing dan register shift data processing nilai immediate disini taruhnya immediate kemudian load store dengan immediate offset dan seterusnya nah untuk kodenya di bagian sini untuk bagian yang mananya ini menentukan formatnya terus di ARM itu register nya bisa 3 jadi saya lupa yang ini destination yang n ini source kalau tidak salah source destination kemudian ini nanti disimpan dimana register yang akan menyimpannya kalau tidak salah ini bisa 4 juga pakai shift terus ini source destination source destination dan seterusnya oke ini untuk format ARM jadi formatnya menganut RISC RISC radius instruction set contohnya ARM oke ini lewat kemudian bisa di compress menjadi format istilahnya ini thumb jadi dari 32 bit itu bisa di compress ke 16 bit untuk kalau kita ingin ukuran programnya jadi kecil bisa di compress nanti untuk konversinya seperti ini jadi opcode tetap kemudian kondisinya tidak ada jadi untuk operasi yang bisa di compress itu tidak ada conditional jadi langsung saja terus nanti untuk conditional di set 1110 always jadi selalu dijalankan opcode tetap sama kemudian sebentar ini format ini format jadi jadi opcode terdiri di atas format baru opcode yang aslinya format tetap kemudian opcode dari 2 bit jadi 4 bit depannya di 0 kemudian ini register 011 berarti sama source sama destination sama 011 untuk yang register nomor R3 jadi nanti ditaruh disini 3 3 terus immediate nya taruh di immediate rotate nya 0 untuk konversi dari 16 bit ke 32 bit ini instruksi di HRM jadi kalau yang 16 bit nya kayak gini add R3 dengan nilai 19 immediate nilai 19 berarti 19 tambahkan ke nilai R3 simpan lagi di R3 kalau dipanjangin jadi seperti ini jadi R3 tambah 19 taruh di R3 oke kemudian ada thumb 2 nah ini kita bisa campur dengan instruksi yang aslinya kalau thumb ini kan semuanya 16 bit nggak bisa campur dengan instruksi 32 bit kalau thumb 2 bisa digabung antara instruksi yang thumb 2 dengan instruksi yang biasa jadi ini tambah yang biasa bisa dijadikan 1 nah ini yang bisa di intermix oke itu yang contoh HRM kemudian ini ada contoh untuk proses konversi ini tugasnya assembler dari kode assembly ke simboliknya kemudian dijadikan hexadecimal kemudian ke binar kayak gitu tugas dari assembler saya mulai dari bawah ya dari kebalik ini komputasinya untuk n sama dengan i tambah j tambah k disini ada segmen untuk data menyimpan i jk terus n nya masih 0 kemudian ini instruksinya labelnya ada formula nah nanti untuk simbolik nanti labelnya hilang semua nanti ganti dengan alamat nah ini instruksinya lda load ke register a ke akumulator nilai i itu jadi i nya taruh di ax ini dua terus tambahkan dengan j jadi ax jadi 6 eh jadi 5 2 tambah 3 5 tambahkan lagi ke tambahkan lagi dengan k jadi ax isinya adalah 9 setelah itu simpan store dari register a ke n nanti ini isinya adalah 9 ini program assembling ini yang segmen kode ini yang segmen data nah untuk yang segmen adanya di x86 disini gak ada segmen segmen langsung aja jadi kalau yang x86 kan tadi ada section text section data jadi semua section mulai dari 0 tinggal offset nya berapa tambahkan dengan base register ini tidak ada section jadi langsung aja terus dikonversi ke simbolik jadi yang simbolnya ini di ubah ke alamat sebenarnya ijkn itu adanya di program kita labelnya ada di program kita nanti diubah ke alamat misalnya untuk kodenya mulai dari alamat 101 berarti lanjut aja 101 102 103 104 kemudian ijkn diganti dengan alamat misalnya untuk segmen data mulai dari alamat nomor 200 201 dan seterusnya nanti semua yang refer ijkn diganti dengan alamat 01 202 dan seterusnya ada nih jadi simbolnya sudah diubah ke alamat ini dimana kalau kalian temukan kalau pernah disassembly jadi kalian punya program terus kalian disassembly untuk misalnya pengen tahu cara kerja program tersebut gimana isinya apa hasilnya seperti ini jadi instruksinya ada cuma nanti untuk labelnya tidak ada labelnya cuma alamat atau label yang di generate otomatis oleh disassembly oke dari sini sudah setengah jadi tinggal diterjemahkan jadi LDA ini opcode nya berapa terus add opcode nya berapa kayak gitu sel LDA 2 tinggal tambahin 2 ini format nya berarti untuk instruksi 1 digit di depan untuk opcode kemudian untuk alamat 3 digit di belakang nah ini hexadecimal berarti 4 bit di depan 12 bit di belakang untuk alamat terus add itu opcode nya 1 berarti 1 1 gampang ini terus untuk store 3 gitu aja kemudian yang nilai ini diubah ke sesuai dengan 1 word nya berapa 1 word 16 bit berarti 4 digit hexadecimal nah gitu terus setelah itu yaudah ini konversi ke binarnya tinggal dikonversi aja sih ini itu apa ya 2 2 nah ini salah nih harusnya kan 2201 ini 2 2 ini kosong 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 ini 1 kosong 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 1 nah ini yang bikin slide kelewatan disini jadi dari hexadecimal binar itu langsung aja gak ada perlakuan khusus terus ini alamatnya nah alamatnya nanti tidak disimpan di program kalian jadi ini sudah offset dari file paling depan jadi program kan file itu jadi untuk alamat program itu anggap aja dari paling depan itu 0 jadi offset nya dari paling depan jadi nanti yang ini ditaruh di alamat 101 berarti di lokasi 101 di file program kalian jadi ini ini berapa bit 16 bit jadi misalnya 101 karakter 100 karakter di depan ada apa gak tau baru karakter ke 101 ditaruh instruksi yang ini kayak gitu jadi ini nanti tidak disimpan di kode program yang sudah jadi ini dari offset dari alamat file yang paling depan file program oke itu aja untuk hari ini jadi intinya addressing mode nanti kalau ditanya harus tau nih immediate kemudian direct indirect register register indirect displacement kemudian stack itu aja ada ini yang umum kalau udah masuk ke salah satu arsitektur nanti beda lagi istilahnya contohnya x86 tadi sudah dibahas disini ini contohnya apa saja tadi ada yang direct seperti ini ini direct isi dari t isi dari a kemudian ini yang relatif atau istilahnya displacement jadi lompatnya berapa lompatan bukan alamat absolut tapi lompatnya berapa instruksi kemudian ini yang register ini yang immediate kemudian ini register indirect plus displacement apalagi yang kurang nah stack nanti untuk stack pakai operasinya push sama pop untuk yang stack jadi implicit untuk stack pointer nya oke oke terus tadi instruction format x86 ini kompleks jadi panjang instruksinya bervariasi yang ARM RISC jadi panjang instruksinya tetap oke itu aja untuk hari ini sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan silahkan kalau gak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 masih baik ya pak walaikum selamat selamat Terima kasih.